Selama hampir satu abad, sepatu sandal karet telah menemani sejarah Vietnam. Pernah menjadi sekutu Ho Chi Minh di segala medan pertempuran, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Objek ikonik yang terbuat dari ban bekas terus menempel di kaki salah satu produsen terbesar pasar alas kaki. Di jalanan, banyak yang masih mempertahankan mitos sepatu sandal ringan dan murah ini. Yang lahir pada akhir 1940-an selama perang di Indochina melawan Perancis, sebuah kekuatan kolonial yang dikalahkan pada tahun 1954. Militer Vietnam Utara berhasil melakukan efisiensi belanja logistik yang tidak ada duanya di dunia. Sepatu bot militer digantikan sepatu sandal ban truk militer yang diambil dari musuh. Ringan dipakai, tahan air dan lumpur, dan membuat pasukan Vietnam Utara gesit bergerak menghadapi pasukan Amerika dan Vietnam Selatan. Sepatu sandal ban bekas ini menjadi legenda. Saat ini, bahan karet berasal dari ban bekas mobil atau pesawat terbang, dan kualitasnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Tersebutlah raja sandal karet di Hanoi melawan raksasa Nike dan Adidas yang memproduksi jutaan pasang setiap tahun. Ketika saya mengubah gaya dan format sandal, saya mulai memiliki lebih banyak pelanggan asing. Jadi, untuk sukses, saya harus memperbarui gaya sandal karet dengan tetap mempertahankan keunggulan metode pengerjaan dan nilai sejarahnya. Khas sandal karet Vietnam, kata Nguyen Tien Kuong. Nguyen Tien Kuong, yang mengambil alih bisnis ini dari ayah mertuanya pada tahun 2011. Dia sudah menjual sandal mitos itu lebih dari setengah juta pasang. Sandal karet itu tetap menjadi simbol di Vietnam. Di Museum Ho Chi Minh di ibu kota Hanoi, sandal usang pemimpin yang meninggal pada tahun 1969 dengan bangga ditampilkan. Pemimpin Vietnam itu mengenakan seragam gaya Vietnam lamanya. Di sini, kisah sandalnya diceritakan kepada semua pengunjung serta kemenangan Vietnam melawan kolonial Perancis pada tahun 1954. Dan juga kemenangan Gemilang mengalahkan Amerika.